Hai semua assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya di konten memasak praktis mudah dan nikmat kali ini aku mau masak sosis batokok yang lagi viral banget nih dan ternyata emang senikmat itu loh temen-temen rasanya enak, pedes, masaknya juga simple banget pertama ini aku siapkan 5 buah sosis kemudian dipotong serong-serong seperti ini atau disesuaikan saja sama selera kalian potong semua sosisnya sampai selesai nah ini sosisnya sudah selesai semua kemudian aku mau goreng di minyak panas goreng sampai garing sampai warna kecoklatan seperti ini nah ini sudah garing mau aku angkat lalu tiriskan kemudian aku mau lanjut siapkan bumbu-bumbunya ini untuk bumbunya ada bawang merah-bawang putih cabai rawit merah dan cabai keriting merah untuk tingkat kepedasannya disesuaikan saja sama selera ini bumbunya aku chopper kasar saja ya nah seperti ini biar masih ada teksturnya kemudian aku mau tumis bumbunya aduk-aduk sampai bumbunya harum dan matang ya nah kalau sudah harum dan matang lanjut kita seasoning pakai garam, gula pasir, micin dan penyedap rasa dan yang terakhir kita masukkan perasan jeruk limau kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata jangan lupa dikoreksi rasa lagi ya dan disini aku tidak tambahkan air ya kalau rasa semuanya sudah pas kemudian masukkan sosisnya aduk-aduk sebentar saja sampai bumbu sambalnya tercampur merata udah deh gitu saja tinggal tunggu bumbunya meresap nah ini masakannya sudah matang dan sudah siap dihidangkan sosis batuk sosis batuk sudah siap dinikmati bersama keluarga tercinta dimakan sama nasi anget ini tuh enak banget pokoknya kalian wajib coba deh selain bahannya juga mudah masaknya juga gampang banget dan yang pastinya rasanya enak banget terima kasih selamat mencoba sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum bye-bye selamat mencoba selamat mencoba